Intro Halo, apa kabar? Nah, jika disini kita punya fx, yaitu adalah sin x dikalikan 1 plus cos x, nah kemudian disini kita diminta untuk menentukan titik stasioner dan jenisnya. Nah, disini pertama-tama kita akan turunkan dulu, yaitu fx disini, untuk nanti kita akan mendapatkan titik-titik membuat nolnya dulu, ya. Nah, disini dilihat, ya, untuk fx kita jabarkan terlebih dahulu, yaitu disini ada sin x dikalikan 1, berarti kita kalikan dulu, ya, dengan 1, berarti sin x disini, kemudian ditambah dengan sin x cos x, gen. Nah, kita baru akan cari turunannya disini, yaitu fx yang disini dimana sin x menjadi cos x, kemudian disini sin x kalikan cos x disini, kita turunkan menjadi cos kawadrat x dikurangi sin kawadrat x. Terus kemudian disini, karena kita mencari titik-titik membuat nolnya, berarti kita sama dengankan disini dengan nol, ya. Nah, kita sama dengankan nol, kemudian kita cari nilai x-nya. Nah, disini kita bisa tulis, ya, cos x plus cos kawadrat dikurangi sin kawadrat x, ya, disini kita dapatkan, yaitu cos x, cos x, kemudian disini ditambah dengan cos 2x, ya, kan. Nah, disini nilainya akan menjadi cos x, ya, kan. Kemudian ditambah dengan 2 cos kawadrat x dikurangi 1, ya, kan. Kemudian disini kita dapatkan, yaitu 2 cos x dikurangi 1, dikalikan dengan cos x ditambah 1, hasilnya akan sama seperti yang di atas itu, ya. Nah, sehingga disini kita dapatkan bahwa 2 cos x dikurangi 1, kalau disamakan dengan nol, ya, berarti akan menjadi seperti ini, ya, kan. Dan kemudian yang satunya lagi disini menjadi cos x sama dengan negatif 1, ya, kan. Nah, kemudian yang disini kita dapatkan, yaitu cos x sama dengan setengah, ya, kan. Nah, kemudian yang disini tetap, ya, cos x sama dengan negatif 1, berarti x-nya yang memenuhi, yaitu adalah 180, ya, kan. Nah, kemudian yang disini kita cari nilai x yang memenuhi, yaitu ternyata adalah 60 derajat dan 300 derajat. Nah, kemudian kita akan cari, yaitu untuk setiap x yang disini, yaitu nilai fx-nya, ya. Jadi kita disini akan tulis fx-nya. Kita bisa buat tabel kecil seperti ini. Nah, disini ada x, ya. Kita isikan semua nilai x-x yang disini, ya. Ada 60, kemudian ada 180, ada 300, ya, kan. Dan kita cari titik-titik yang ada di sekitar titik-titik yang x disini, ya, untuk mendapatkan fungsi turun dan naiknya. Nah, sehingga disini kita dapatkan, kalau di bawah 60, berarti kita ambil 30, ya. Kemudian di atas 60, kita ambil 90. Di atas 180, kita ambil 270. Kemudian disini kita ambil 360. Ya, kan. Nah, disini ada fx-x, ya. Nah, disini kita masukkan pada fx, ya, kan. Berarti, kalau 60 disini, karena disini adalah merupakan titik stasioner yang tadi sudah kita hitung, ya. Berarti kita tulis sama dengan 0, ya, kan. Sama dengan 0, disini sama dengan 0. Yang lain disini nanti akan lebih kecil atau lebih besar daripada 0, ya, kan. Nah, disini kita gambarkan yaitu gradient-nya. Disini gradient-nya. Nah, ternyata kita dapatkan disini, ya, setelah kita hitung, kita masukkan ke dalam fungsi fx-x, disini. Untuk titik-titik yang di sekitaran daripada titik stasioner, 60 ini. Baik, kita ambil 30 dulu, ya. Kita tulis f30, fx, ya. 30 kita dapatkan, ternyata nilainya adalah setengah. Akar 3 ditambah dengan setengah. Ya, kan, kemudian kita dapatkan lagi ternyata fx daripada 90 derajat, ya, ternyata adalah negatif 1. Kemudian untuk 270 derajat, fx 270 derajat diperoleh hasilnya ternyata adalah negatif 1 juga. Nah, kemudian untuk fx daripada 360, diperoleh ternyata adalah 1, ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan, yaitu pada, disini, grafiknya disini, tabelnya, ya. Disini, untuk fx x 30, diperoleh ternyata nilainya lebih besar daripada 0, ya, disini. Ya, positif. Berarti lebih besar daripada 0. Terus kemudian disini 90 derajat, ternyata negatif 1, berarti lebih kecil daripada 0. Kemudian 270 derajat, ternyata lebih kecil daripada 0. Dan 360 derajat, ternyata lebih besar daripada 0. Nah, kita bisa gambarkan disini. Yaitu disini, karena disini lebih besar daripada 0, berarti dia adalah fungsi naik, ya. Kita tulis begini. Nah, kemudian disini, stasioner, berarti dia lurus. Kemudian disini fungsi turun, berarti dia turun, ya, miringnya seperti ini. Kemudian disini ada nilai stasioner, titik stasioner, berarti lurus. Kemudian disini lebih kecil daripada 0, berarti disini seperti ini, ya, kan. Kemudian disini ada titik stasioner lagi lurus, kemudian disini lebih besar daripada 0. Jadi seperti ini. Nah, sehingga jenis-jenis daripada titik-titik stasioner yang sudah kita dapatkan tadi disini, yaitu kita dapatkan. Nah, disini untuk titik yang pertama, yaitu titik 60 di sini, ya, kita tuliskan titik yang pertama, yaitu 60, kita masukkan ke dalam fungsi fx, ya, berarti didapatkan 3 per 4 akar 3, ya. Nah, disini ternyata dia adalah merupakan titik balik maksimum, ya, karena nilai sebelumnya dia ternyata adalah fungsi naik dan nilai sesudahnya dia adalah fungsi turun, berarti dia adalah titik balik maksimum. Nah, kemudian, disini untuk 180 derajat, setelah kita masukkan ke dalam fungsi fx, ya, didapatkan yaitu 180,0, ya, 0, ya, dapatnya. Nah, disini merupakan titik belok negatif, karena sebelum titik stasioner ini ternyata ada fungsi turun, dan setelahnya juga ada fungsi turun, berarti disini merupakan titik belok negatif. Nah, kemudian, kita lanjutkan pada titik stasioner selanjutnya, yaitu adalah, disini 300 derajat, ya, 300 derajat. Nah, disini, setelah kita masukkan pada fx, nilainya adalah, y-nya 3 dikurangi dengan akar 3 per 2. Nah, disini merupakan titik balik minimum, karena sebelum titik stasioner ini adalah merupakan fungsi turun, dan titik setelahnya adalah merupakan fungsi naik, ya. Nah, sehingga kita dapatkan disini merupakan titik balik minimum. Nah, ini adalah jawaban untuk pertanyaan pada soal ini, ya, bahwa disini titik-titik stasioner sudah disebutkan satu persatu beserta jenisnya. Nah, paham ya? Sampai ketemu pada pembahasan soal selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.